Seorang pedagang sayur ditemukan tak bernyawa saat berjualan di Blok D Pasar Angso 2 Kota Jambi. Pedagang tersebut diduga meninggal karena sakit. Seorang pria yang tengah berjualan di Blok D Pasar Angso 2 Kota Jambi ditemukan tidak bernyawa pada Jumat 10 Juni 2022 sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Pria 64 tahun itu diketahui bernama Zakaria, warga Kasangjaya, Kecamatan Jambi Timur. Kanditreskrim Polsek Tlanaipura Ibda Joko Susilo mengatakan bahwa pria tersebut meninggal dunia diduga karena sakit. Berdasarkan keterangan saksi yang juga pedagang sekitar, sebelum meninggal korban sempat mengeluhkan kondisi tubuhnya sehingga oleh pedagang lain sempat diberikan minum dan diurut. Kemudian korban berbaring untuk istirahat, berselong satu jam korban ditemukan tidak bernyawa. Dapat informasi hari Jumat ya, Jumat itu jam 00.30. Dapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang meninggal dunia di Pasar Angso 2, tempatnya di Blok D, Blok D Pasaran Suruwo. Jadi, dari pikir reskrim kita, patroli langsung menuju ke kejadian tempat kejadian. Di sana sudah ramai keluarga, dari keterangan saksi saksi ini yang bersangkutan bernama Jakaria, lahir di Sukpar Palembang, berumur 64 tahun. Dari informasi saksi yang di tempat kejadian bahwa pelaku ini sakit, meninggal karena sakit. Karena sempat ditolong oleh sesama pedagang, sesama pedagang dengan cara mengurut dia, memberikan air hangat, nah disuruh barin, nah disuruh barin, pas setelah dicek, ternyata beliau sudah meninggal dunia. Jadi, atas permintaan keluarga, jenazah langsung jual ke rumah. Kerumahnya di daerah Kasangjaya, Jalan Prabu Selilwangi. Saat ini, jenazah korban sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk segera disemayamkan, karena pihak keluarga menolak untuk dilakukan autopsi, sehingga korban pun dinyatakan meninggal karena sakit. Dimas Ancaya, Jek TV melaporkan.